Tersangka kasus tindak pidana korupsi Jaksa Pinangki kembali diperiksa tim penyidik Jampitsus pada Rabu kemarin. Sebelumnya Jampitsus juga telah memeriksa 4 orang atau 4 saksi baru, termasuk anak dari mantan kepala imigrasi Roni Sopi. Pinangki yang menggunakan kerundung tiba di gedung bundar Jampitsus sekitar pukul 9 lebih 45 pagi. Seperti biasa Pinangki yang dikawal ketat, tim penyidik Jampitsus langsung masuk ke dalam gedung Jampitsus tanpa memberikan keterangan. Bagi Pinangki, ini adalah pemeriksaan kelima.